Intro Baru-baru ini diberitakan oleh detiknews.com Seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres Dato Sri Tahir yang memuji kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam menangani banjir Menurut Tahir, penanganan banjir era Anies lebih baik dari Gubernur sebelumnya Apa benar memuji? Seperti yang kita ketahui, Dato si Tahir ini adalah seorang pengusaha bahkan dikenal sebagai seorang terkaya di Indonesia Apakah benar dia merasa seperti apa yang diusapkannya? Banjir separah sekarang dan terjadi berulang-ulang dengan dampak yang lebih luas dan parah paling tidak dalam tahun 2020 ini saja sudah terjadi tidak kurang dari 6 kali banjir Tapi menurut Tahir itu lebih baik Namun saat dia mengatakan, setelah Bapak Gubernur menjelaskan saya sangat-sangat terimpres bahwa ternyata masa surutnya banjir itu jauh lebih cepat dari Gubernur sebelumnya Ya, disini kita langsung nge Ini kan karakter seorang pengusaha sukses Dia tidak mau berlarut dalam perdebatan Saat orang lain mengatakan itu lebih cepat surutnya Padahal semua orang juga tahu Secara membuktikan dengan data, era Ahok bukan cuma cepat surut Bahkan titik banjir itu sangat sedikit dibandingkan dengan era Anies sekarang Sudah, dia ikuti saja Baginya, kata-kata berdebat itu dan membenarkan diri bukan cara untuk menjadi sukses Itu sudah dibuktikannya dalam kehidupan bisnisnya Semakin jelas kemudian, setelah dia memuji Anies Dia pun masuk ke materi sesungguhnya yang ingin dia lakukan Yaitu, sejak awal dia sudah ingin membantu Anies menangani banjir Namun, Anies memaparkan kerja Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Anies malah berargumen bahwa penanganan banjir yang dilakukan olehnya sudah bagus Artinya, disitu ada keanggaran Anies menerima bantuan dari Tahir Lalu membenarkan diri, malah memuji diri lebih baik dari gubernur sebelumnya Kalimat lebih baik dari gubernur sebelumnya Banjir lebih cepat surut dibandingkan dengan era gubernur sebelumnya Adalah berasal dari mulut Anies Awalnya, Tahir tidak ingin membantahnya Dan memang dia tidak tertarik untuk membantahnya Dia malah meneruskan lagi ucapan Anies itu Seolah-olah itu memang ucapan Tahir sendiri Sekali lagi, seorang pengusaha sukses tidak tertarik untuk berdebat Dia tidak merasa perlu menyerang orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang penting yang perlu dia lakukan Apalagi orang itu tidak berada di bawah wawonannya Kalau Anies adalah karyawan di perusahaannya Mungkin akan beda ceritanya Walau tetap dia tidak ingin berdebat Tapi mungkin Anies sudah dipecat Paling tidak, dia akan dimutasi ke bidang lain Karena Anies bukan bawahnya Dia yang terbiasa bersikap positif Dan yang dia inginkan hanyalah bagaimana targetnya bisa tercapai Maka dia membiarkan saja Anies bilang ini sudah bagus, ini lebih baik Dia tidak peduli itu Dia tidak mau menyerang Karena tidak ada gunanya Bahkan dia tetap membesarkan hati seorang Anies dengan berkata Dan saya bilang Pak Gubernur Ini perlu lebih diberitahukan kepada masyarakat Sehingga penanganan banjir Jakarta di bawah Bapak Gubernur Anies Baswedan Saya kira tidak kalah dari Gubernur-Gubernur yang sebelumnya Sungguh, ini mungkin sikap yang unik Kita yakin dia tahu fakta Tapi tidak merasa perlu membukanya Mungkin ini rahasia dia bisa sukses Dia hanya ingin membantu Jakarta pasca kebanjiran yang parah ini Kalau memang saat kejadian dia tidak diizinkan membantu Lalu sekarang membantu dengan apa? Nah, sebenarnya itu tujuan utamanya Tahir memutuskan untuk membantu di bidang ekonomi Sehingga dia memberi bantuan 210 gerobak untuk UMKM Lalu timbulah pikiran Apa yang bisa kita berpartisipasi? Lalu Pak Gubernur memutuskan Timbulah sekarang step pertama adalah Mendukung UMKM dengan menciptakan lapangan kerja usaha Kata Tahir Perhatikan Tujuan awalnya untuk membantu akhirnya tercapai Anies menjadi tidak bersikap resistensi lagi dengan menerima bantuan Tanpa dia perlu mengakui bahwa ekonomi warga cukup terganggu Dengan terjadinya banjir beberapa waktu lalu Tahir pun tidak perlu berdebar Tidak perlu menjatuhkan harga diranis Tidak perlu menyampaikan dengan terang-terangan Bahwa ekonomi warga terganggu karena banjir Tapi semua itu tetap bisa dia bantu pada akhirnya Dan seperti yang dia bilang Itu adalah step pertama Bantuan pertama Bantuan selanjutnya adalah motor sampah Wih Jelas sebenarnya pesannya Pasca banjir ini sampah Jakarta menjadi satu problem tersendiri Lalu setelah ini dia akan masuk ke bantuan lainnya Mungkin itu pembebasan lahan Atau jangan-jangan melaksanakan normalisasi Artinya Memang Jakarta rusak karena banjir kemarin Seorang tahir merasa tidak perlu menjelaskan seberapa parah rusaknya Dia hanya fokus pada apa yang bisa dibantu untuk memperbaiki kerusakannya Keren Menyentil tanpa disadari oleh yang disentil Bahkan yang disentil pun bangga Ha 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 ha